Sudah berdoa siang malam, sudah solawat ribuan kali, ada yang ke tanah suci, ada yang puasa, tapi kenapa ya sampai sekarang kok doanya belum dikabulkan? Welcome back to my channel, buat yang baru gabung salam kenal semuanya, aku Tresnani Di sini aku sering ngebahas tentang self-development, law of universe, law of traction, dan manifesting Kita akan ngebahas tentang kenapa doa sudah jungkir balik tapi belum dikabulkan, oke let's get started Oke aku akan ngebacain tentang salah satu kisah nyata dari klien yang konsul sama aku, langsung aja ya Saya dari tahun 2018 sudah berdoa bahkan nekat umroh, padahal uang tidak pegang sampai hutang di bank untuk bisa berdoa di depan Kaabah Agar aku bisa beli rumah ya kan, aku berdoa dari waktu ke waktu tapi sampai usia pernikahan 10 tahun ini belum bisa bangun rumah Tanahnya sudah ada kak tapi belum bisa bangun Penghasilan saya bisa dibilang banyak Misal saat ini kak saya kerja MLM, saya dapat reward 42 juta, tapi 31 juta keluar buat hadiah ke tim penjualan saya Ada 40 orang yang tertinggi penjualannya Penghasilan saya banyak kak, saya belum bisa menabung karena setiap dapat uang besar keluar buat member Oke jadi dia sudah nekat umroh ya sampai ngutang di bank supaya doa-doa dia selama ini terkabul salah satunya ingin membangun rumah Karena dia sudah 10 tahun nikah tapi belum bisa bangun rumah padahal pendapatannya dia gede banget gitu Ada banyak alasan kenapa doa kamu sampai sekarang belum dikabulkan Yang pertama kamu masih ada di desperate energy Kamu masih meratapi nasib, mengeluhkan keadaan, nangis, galau, berhari-hari ya kan Terus kurang bersyukur Nah terus sudah gitu kamu nanya kenapa hidupku kayak gini ya Tuhan Ketika kamu beribadah tuh, apa salahku, kenapa hidupku begini, kenapa tidak adil Nggak akan kamu dikabulkan kalau masih ada di desperate energy, ya kan Nggak akan, nggak akan dikabulkan gitu Terus yang kedua adalah detach Maksudnya apa sih, kamu belum let it go Habis kamu doa belum dilepasin ke langit Kamu masih terikat banget menunggu kapan datangnya Mana ya sampai sekarang, aku udah berdoa loh, seminggu, dua minggu Bukan hanya berdoa, tapi juga ketika kamu praktek law of direction Kamu mau manifest sesuatu Kenapa ya belum datang sampai sekarang, apa yang salah ya Ini udah satu bulan nih Nggak akan datang Nggak akan datang Nih ya Salah satu teknik yang bisa membuat doa kamu cepat dikabulkan adalah Detach Lepasin, let it go ke langit Kenapa? Karena kalau kamu masih terikat, masih menunggu banget Sama aja kamu ragu Sama aja kamu nggak percaya sama prosesnya Tuhan yang di atas Kamu nggak percaya Kamu masih terikat karena gini ibaratnya Gimana Tuhan mau ngabulin doa kamu Kalau kamunya aja masih ragu Jadi habis kamu doa, apapun itu ya Kamu mau punya uang satu miliar Mau beli rumah baru, mau dapet jodoh yang begini Lepasin aja percayakan kalau itu akan datang Nggak usah ditanya Kapan ya datangnya? Mungkin nggak ya aku dapet uang satu miliar Ah kayaknya nggak mungkin deh Nggak akan dapet You attract what you believe Kalau dari sini, dari hati kamu ada keraguan, nggak percaya Ah kayaknya nggak mungkin deh Ya itulah yang akan terjadi Nggak mungkin, nggak akan terjadi Terus yang ketiga, kamu belum belajar self-development Maksudnya apa sih pengembangan diri yang bikin karakter kamu bagus gitu loh Contoh mental health kamu Kamu masih ada penyakit hati Masih iri, dengki melihat kesuksesan orang lain Ngelihat tetangga baru beli mobil, kamu iri Ngelihat teman baru dilamar, kamu iri Ngelihat teman baru naik jabatan, kamu iri Ngelihat orang di Instagram posting lagi liburan ke luar negeri, kamu iri Gitu kan Nah itu Terus yang selanjutnya kamu masih negative thinking, masih se-uzon Se-uzon sama orang-orang, se-uzon sama yang di atas, sama Tuhan Kamu masih Allah jahat sama aku Tuhan jahat, alam semesta jahat sama aku Banyak banget aku nggak bohong yang komen di TikTok Itu banyak banget yang kayak Allah jahat sama aku kak Doa aku nggak dikabulkan Padahal doa kamu nggak dikabulkan, bukan berarti kamu nggak pantas Tapi karena akan ada sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu Percaya sama aku deh Lanjut ya Terus karena kamu masih, nih, ngomongin orang Coba deh kamu perbaiki diri dulu mental health kamu Self-development kamu belajar Stop ngomongin orang Mau itu temen sendiri, keluarga, rekan kerja Stop, oke Nah agama sama law of traction atau law of universe Harus berjalan berdampingan Supaya doa kamu ke booster lebih cepat terkabul Ada orang yang skeptis, yang mikir kayak negatif nih Apaan sih law of traction, hukum tarik-menarik Atau law of universe, hukum alam Itu bullshit, musrik Nah banyak nih, ayo Siapa yang mikir kayak gini Banyak banget nih di TikTok, ya kan Atau di Youtube juga Beberapa kali ada orang mikir Bahwa hukum tarik-menarik atau hukum alam itu musrik Padahal sebenarnya di semua ajaran agama itu Diajarkan law of traction Bukan hanya law of traction Tapi ada law of assumption, law of vibration Mungkin akan aku bahas di video yang lain ya Tentang apa aja hukum alam, ya kan Itu harus berjalan berdampingan Ibarat kata kamu ke pasar naik sepeda nih Kalau kamu cuma beribadah doang Kamu ke pasar naik sepeda kan jalannya lama tuh Tapi kalau kamu tambah dengan loa Ya kan Jadi naik motor ke pasarnya Lebih cepat nyampe Kayak gitu, paham kan maksud aku Karena gini, percuma kamu udah beribadah siang malam Udah sampe ke tanah suci, udah puasa Tapi kalau kamu masih ada penyakit hati Kamu masih desperate energy menunggu Aduh kenapa ya hidupku begini Kamu ngeluh, kamu lupa, bersyukur Padahal kamu masih diberi kesehatan Masih bisa bernafas Masih punya genteng buat berteduh Masih punya apa Baju bersih buat dipakai Masih punya air bersih buat minum Buat makan Bisa makan nasi Kamu lupa itu semua Kamu gak bersyukur Yang kamu fokuskan itu ke negatif Ke hal-hal yang kamu gak punya di dalam hidupmu Iya kan Kenapa ya sampe sekarang Aku gak punya rumah Kenapa ya hidupku selalu sulit Cari kerjaan kenapa susah terus ya Kenapa cari jodoh susah ya Kamu selalu fokus ke negatif yang ada di hidupmu Sampai kamu lupa untuk bersyukur Padahal ketika kamu bersyukur Meskipun kondisi kamu sulit Kamu akan menarik kemudahan lebih banyak ke dalam hidupmu Seperti magnet Makanya banyak orang yang udah berdoa jungkir balik Tapi belum dikabulkan Karena dia masih ada di negative energy Atau low vibration Aku sering ngebahas nih Maksudnya Jadi gini Di badan kita Bukan hanya di badan kita Everything is energy Energy is everything Buku yang kamu baca Laptop Suara kamu Pikiran kamu Terus apa Bangku Kasur Itu semua mengandung energy Punya frekuensi Nah kalau di badan kita sendiri ya Itu ada namanya vibration Low vibration Sama high vibration Oke Ketika kamu terus-terusan ada di low vibration Ngeluh, meratapi nasib Galau, berhari-hari nangis Apalagi Gak bersyukur Pesimis Negative thinking Terus bosan Pokoknya Perasaan-perasaan seperti itu Kamu akan menarik Kesulitan datang ke dalam hidupmu Terus-menerus Oke Dan itu yang nge-block Doa kamu tidak dikabulkan Atau manifestasi kamu Ketika lagi praktek low Ke-block Ngerti kan maksud aku Itu Ada the power of surrender Ikhlas, relax, gratitude Dan berperasangka baik Don't try so hard to manifest Ada juga cara switch Pikiran, anxiety, negative thinking Ke positif lagi Oke Apa yang harus dilakukan Ketika kamu lagi ada di low vibration Nah Terus ada lagi Kenapa Sudah coba semua teknik Tapi belum berhasil Ada tentang Kuantum fisika Ya Ada penjelasan Ini menarik banget Destiny versus manifestation Kayak hidup kita yang terjadi sekarang ini Karena memang sudah Destiny Atau Hasil dari manifestasi kita Itu Aku bahas semua Di seminar online Yang durasinya Dua jam Harga tiket Rp200.000 Oke Thank you so much For watching Sampai jumpa Di videoku selanjutnya Aku berharap Bisa bermanfaat Dan ya Selamat mencoba Semangat Sampai jumpa